Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di alponija TV Kapten timnas Argentina Leonel Messi berhasil mencetak satu gol dan satu asis untuk Julian Alvarez untuk membantu Albi Celeste menaklukkan Kroasia pada babak semifinal Piala Dunia 2022 Rabu 14 Desember dengan hasil itu Argentina melaju ke babak final untuk berhadapan dengan pemenang laga semifinal lainnya Maroko melawan Perancis di Dussain Stadium pelatih Argentina sekaligus rekan tim Messi pada ajang Piala Dunia 2006 Jerman Leonel Scaloni mengatakan bahwa permainan pemain berusia 35 tahun itu telah menjadi inspirasi khususnya bagi sekuat tim Tenggo lainnya saya merasa terhormat untuk melatihnya dan melihatnya bermain kata Scaloni dikutip dari Skyspot Rabu 14 Desember setiap kali melihatnya bermain itu adalah sumber motivasi yang sangat besar bagi rekan satu timnya penggemar dan seluruh dunia imbunya sementara itu Messi mengatakan bahwa kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi membuat tim Argentina semakin kuat dan solid mantan pemain Barcelona itu juga mencoba memenangkan banyak orang khawatir tentang kebugarannya usai laga kontra Kroasia saya sangat menikmati ini saya merasa sangat baik saya merasa cukup kuat untuk menghadapi setiap pertandingan pertandingan sebelumnya adalah pengorbanan besar ujar Messi saya merasa sangat senang di piala dunia ini saya bisa membantu sekuat ucap Messi kekalahan dari Arab Saudi itu menjadi cambuk bagi saya selamat menikmati